Selamat datang di channel Jejak Prasejarah, channel yang akan terus membahas berbagai kisah dan sejarah yang ada di Nusantara. Pada kali ini admin akan membahas sebuah kisah yang sangat menarik, yaitu kisah calon arang dan misteri leyak yang dirahasiakan masyarakat Bali. Mari simak pembahasannya sampai selesai supaya tidak salah kaprah dalam menyikapinya. Salah satu makhluk mitologi yang terkenal di daerah Bali adalah leyak. Leyak digambarkan berwujud menyeramkan dengan mata besar, bergigi taring dengan perawakan yang tinggi besar, serta berbulu dengan lidah menjulur panjang. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, leyak merupakan makhluk jilmaan yang mempelajari ilmu hitam, dan untuk memperkuat ilmunya ia harus mencari tumbal. Biasanya leyak suka mencari organ tubuh manusia untuk dijadikan ramuan. Leyak mengincar organ tubuh manusia yang telah menjadi mayat, maka dari itu sering warga yang bertemu dengannya di sekitar pemakaman. Tidak hanya mayat, leyak juga mengincar organ tubuh manusia yang masih hidup. Biasanya yang menjadi tumbal adalah wanita hamil karena untuk dihisap darah bayi yang ada di dalam kandungan. Jika di siang hari, leyak akan berubah kembali menjadi manusia biasa, dan setelah menjelang malam hari, baru akan berubah kembali menjadi leyak. Hal itu dipercaya masyarakat Bali sebagai salah satu cara untuk menjalankan segala ritualnya. Masih menurut kepercayaan orang Bali, leyak juga memiliki perwujudan yang bisa menyerupai hewan. Lain itu, penampakan lainnya menurut mitos yang beredar adalah dalam wujud bola api. Kisah leyak juga dikaitkan dengan legenda Calon Arang. Yaitu seorang wanita sakti pemuja Dewi Durga, yang hidup di Masa Raja Air Langga dari Kerajaan Daha, terdiri. Disebut-sebut, Calon Arang adalah penyihir sakti Mandraguna yang punya anak cantik. Jelita, bernama Ratna Manggali. Tetapi tidak ada yang berani menikahinya, karena tidak ingin tinggal dengan penyihir yang bisa berubah menjadi leyak. Calon Arang memang mempelajari ilmu hitam untuk menuntut balas atas kematian suaminya, yang belum diketahui siapa pelakunya. Kematian suaminya juga diduga terkena ilmu hitam. Mengetahui anak perempuannya tidak ada yang melamar, Calon Arang marah besar, kemudian dirinya pun menyebarkan petaka di kawasan Kerajaan Kediri. Pada malam hari dirinya menyebarkan muridnya yang bisa berubah menjadi leyak. Ia memerintahkan para leyak ini menyebarkan wabah mematikan yang sulit disembuhkan dan bisa membunuh siapa saja. Melihat hal ini, Raja Airlangga akhirnya meminta Empu Bahula untuk menikah dengan putri Calon Arang, Ratna Manggali. Dengan pernikahan ini, diharapkan Calon Arang bisa diarahkan sedikit demi sedikit ke jalan yang benar. Tapi hal ini tidak terjadi, malah dirinya menemukan dan mengambil buku sihir dari Calon Arang. Pertempuran yang dilakukan oleh Calon Arang dengan Empu Barada berlangsung dengan sengit. Keduanya mengerahkan semua kemampuan hingga Calon Arang akhirnya kalah. Calon Arang yang memuja Dewi Durga akhirnya tewas, tapi masih memegang ilmu-ilmu hitam yang konon tidak bisa hilang dan bisa dipelajari hingga sekarang. Ilmu berubah menjadi leak yang dimiliki oleh penyihir hebat itu dipercaya masih ada hingga sekarang. Di kawasan Bali, konon masih ada beberapa penduduk yang masih menggunakan ilmu hitam itu hingga sekarang. Mereka mempelajari cara menjadi leak untuk memiliki kekebalan fisik dan bisa melakukan apa saja yang mereka mau. Leak dan ilmu pengeleakan hingga saat ini masih dipercaya dan ditakuti oleh sebagian besar masyarakat Bali. Praktik leak sebagai ilmu sekaligus hantu, konon hingga kini masih dijumpai di berbagai tempat di Pulau Dewata itu. Barbara Lovrig, peneliti Australia yang meneliti leak, mengutarakan ilmu sihir Bali yang dibedakan tingkatan dan jenisnya menurut kekuatan dan pengetahuan pemilik ilmu tersebut. Menurutnya ada dua jalur ilmu di Bali. Pengiwa jalur kiri yaitu Black Magic dan penengen jalur kanan, White Magic. Disebutkan pula bahwa ilmu-ilmu pengiwa ini harus selalu dirahasiakan, karena bila mampu merahasiakan pada seratus kelahiran, yaitu renkarnasi, konon pelakunya akan selalu menemui kebebasan tertinggi. Namun bila dibicarakan ke orang lain, malah akan menemui kehinaan dan disoroti masyarakat serta terbenam di neraka tambragoh muka. Lovrig menyebut, kehadiran jalur kiri atau jalur nafsu untuk mencapai kesempurnaan ini adalah bagian dari tradisi tantraisme, yang juga pernah atau bahkan masih ada di Jawa. Memang sudah menjadi rahasia umum di Bali, banyak dukun yang belajar ilmu pengiwa lebih dulu, sebelum belajar penengen. Sayangnya dukun-dukun yang ditemui tidak mengakui hal ini. Pasalnya, selain karena aturan tak tertulis untuk merahasiakan leak tadi, mereka juga takut akan dicoba keampuhannya oleh para lelaku dunia pengleakan. Beberapa tempat di Bali, seperti Sanur, Suung, Sabah, Nusa Penida, atau Bangli, disebut sebagai tempat yang kekuatan leaknya masih cukup ampuh. Tapi sejauh ini, tidak didapatkan keterangan tentang komunitas leak, dan tampaknya memang ada rasa segan di antara para pendukung ilmu ini. Orang Bali daratan misalnya, menganggap leak yang berasal dari Nusa Penida, atau pulau di selatan Bali sangat ampuh. Sedangkan orang Nusa Penida malah menganggap orang daratan, terutama yang berasal dari Bangli, ilmu leaknya lebih mau. Menurut Lofrik, kekuatan leak tidak terletak pada persatuan antara mereka, melainkan bersifat individual. Pertempuran antar leak bisa jadi juga karena yang satu ingin mencelakakan, dan yang lain bertindak sebagai balian yang membelak lainnya. Beberapa pertempuran antar leak juga bisa disaksikan oleh manusia. Pertempuran leak ini diduga sering terjadi di tengah gelapnya malam. Mengutip dari Tribun Bali, seorang masyarakat mengaku pernah melihat dua bola api berwarna merah dan kuning, terbang dan saling berbenturan di udara, di Pantai Padang Galak, Sanur, sekitar tahun 1987. Salah satu kisah pertempuran yang disebut-sebut oleh para penggosip leak, adalah pertempuran legendaris antara seorang ratu leak dari Sanur dan peleak sakti dari Kramas, Giyanyar. Perang leak yang terjadi sekitar tahun 1987 itu, kemudian dimenangkan leak dari Kramas. Walau tidak ada yang sempat melihatnya, banyak yang mengungkapkan sejak kekalahan itu, kesaktian leak di Sanur yang pernah disegani mulai melemah. Kisah pertarungan calon arang ini kemudian diangkat dalam seni tari barong, dan tarian barong pun disinyalir memiliki banyak versi. Salah satu versi yang sederhana dan ringkas adalah tari barong rangda, yang dipentaskan secara rutin di atas panggung kompleks ampitheater, Garuda Wisnu Kencana. Tarian ini merupakan pengantar bagi masyarakat awam untuk memahami konsep Roa Bindeda, yang merupakan bagian dari prinsip kehidupan masyarakat Bali. Tariannya selalu dimulai dengan dua monyet lucu yang menggoda barong, kemudian rangda yang jahat muncul, dan mencoba menggunakan ilmu hitam pada para penari pria. Kemudian dia memerintahkan mereka untuk bunuh diri. Namun, barong juga diakini melibatkan sihir pelindung pada pemeran laki-laki sehingga menjadi kebal. Tarian ini berakhir dengan pertarungan terakhir antara barong dan randa, dan kemudian barong memenangkan pertempuran dan kejahatan dikalahkan. Tarian ini biasanya ditampilkan selama festival galungan, tetapi juga dilakukan saat ada penyakit atau kesialan di desa. Hal ini masih umum dilakukan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bali. Sejarah tari barong asal Bali juga dipercaya merupakan perkembangan dari tari reok Ponorogo. Selanjutnya saat di Pulau Dewata, reok Ponorogo berubah bentuk sesuai dengan cerita masyarakat sekitar. Hal yang membuktikan tari barong sama dengan reok adalah kesamaan bentuknya. Di mana barong tersebut tampil tanpa menggunakan kucingan atau mahkota merak. Ada juga petilasan calon arang yang terdapat di desa Sukorejo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Objek ini memiliki nuansa yang menarik untuk diketahui. Area situs ini dikelilingi oleh pohon rindang, bersebelahan dengan lahan sawah milik warga membuat suasana terasa sejuk. Area situs yang luasnya sekitar 250 meter persegi ini, bisa dicapai melalui jalan tanah berumput di antara hamparan ladang. Di area petilasan calon arang, terdapat dua buah batu andesit datar yang diduga merupakan umpak. Sebenarnya kekuatan situs ini berada pada cerita legenda calon arang Bali, dan sosoknya yang sakti dengan ilmu mistisnya serta lokasinya yang sejuk. Begitulah pembahasan kali ini yang semoga bisa menambah wawasan untuk kita.